Shalom, selamat malam teman-teman IG Malam ini, ini live dadakan ya gue mau menyampaikan sesuatu Karena gue merasa ada dorongan gitu untuk menyampaikan hal ini Dan cukup penting sih menurut gue ya Jadi ada yang mau gue sampaikan ini berkaitan dengan dunia okultisme Berkaitan dengan dunia perhuntuan Dan yang mau gue sampaikan disini ada dua hal Mengenai tempat ya Yang pertama itu rumah Jadi yang pertama itu kalau misalnya kalian tinggal di sebuah rumah Rumah baru gitu Jadi kalian baru beli rumah nih atau baru ngontrak rumah Kalian harus adakan doa dulu ya Doa pengudusan untuk rumah tersebut sebelum kalian tempati Supaya apa? Supaya kalau misalnya rumah itu ada penghuni takasat matanya Atau ada huntunya atau ada kuasa gelapnya Itu disingkirkan dulu melalui doa-doa persekutuan yang kalian lakukan Dan kalau misalnya rumah itu memang rumah angker Kalian harus sucikan rumah itu dengan kuasa darah Yesus ya Yang pernah gue share juga di IGTV sebelumnya Kalian bisa lihat disitu Pokoknya intinya setelah kalian melakukan doa-doa atau pembersihan saat baru masuk Itu jangan putus disitu aja Jangan putus disitu aja Jangan berhenti disitu aja Jadi kalian harus lanjutkan dengan mengadakan mesbah keluarga Kalau misalnya kalian keluarga Kalian adakan mesbah keluarga Apa sih mesbah keluarga? Kalian adakan persekutuan keluarga disitu Kalau bisa setiap hari, setiap hari Jadi adakan pujian penyembahan Firman Tuhan Doa bersama disitu setiap hari Jadi supaya tujuannya apa? Supaya setan-setan yang awalnya sudah kalian usir, sudah pergi Itu nggak balik lagi Dan mereka nggak bawa temen-temennya Karena seperti yang tertulis di Alkitab juga Roh jahat itu bisa kembali Dan membawa tujuh roh jahat yang lebih jahat dari dirinya sendiri Jadi kondisi rumah tersebut, rumah kalian bisa lebih parah dari sebelumnya Kalau kalian nggak adakan persekutuan doa Kalian nggak adakan saat eduh Kalian nggak adakan mesbah keluarga yang rutin di rumah Ini juga sama seperti berlaku juga di kantor Kalau kalian menempati sebuah kantor baru, gedung baru Kalian harus adakan persekutuan doa rutin di gedung tersebut Dan karyawannya juga harus rajin-rajin bersaat teduh berdoa di gedung tersebut Supaya kantornya itu tidak ada mengalami gangguan-gangguan Dan untuk roh-roh jahat yang sudah diusir Tidak kembali lagi, tidak bawa teman-temannya Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai tempat-tempat penginapan Nah ini penting nih buat kalian yang suka traveling Kalau orang traveling kan otomatis di tempat-tempat persinggahannya dia harus menginap ya Di suatu hotel atau di suatu penginapan gitu Nah kita kan nggak pernah tahu kamar hotel yang kita tempati itu sebelum-sebelumnya dihuni oleh penghuni yang seperti apa Oleh tamu yang seperti apa Bisa jadi tamunya nggak beres Dia melakukan praktek-praktek-praktek perdukunan disitu bisa jadi Atau tempat kamar yang kalian huni itu sebelumnya dipakai buat mantap-mantap disitu kan Buat cabulan kita nggak tahu Pokoknya bisa jadi kamar tersebut pernah terjadi kejadian-kejadian yang jahat lah Yang ada dosa disitu Jadi harus kalian sucikan dulu Karena dimana ada dosa Maka disitu ada iblis Dan di tempat-tempat penginapan juga ada roh-roh teritorial yang suka menempati tempat tersebut Bahkan kadang malah si pemilik owner hotelnya sendiri yang melakukan ritual-ritual supaya hotelnya ramai Jadi diisi-diisi dengan roh jahat disitu Nah itu bahaya Jadi caranya adalah ketika kalian traveling Ketika kalian mendapatkan suatu tempat penginapan Kalian harus kuduskan dulu sebelum kalian tempati kamarnya Jadi kalian udah dapet kunci kamar nih Begitu masuk kalian doakan Kalian patahkan segala kutuk di tempat itu Kalian sucikan kuduskan dengan darah Yesus Dengan kuasa darah Yesus Kalian bisa berdoa begini Contoh ya Di dalam nama Tuhan Yesus Aku basuh dan bungkus Kamar ini Kamar hotel yang kutempati ini Dengan darah Yesus Agar segala kuasa kegelapan Segala kuasa jahat Segala roh setan yang ada di tempat ini Pergi di dalam Di dalam nama Tuhan Yesus Dan Kupatahkan semuanya Kusir semuanya oleh kuasa darah Yesus Kalian bisa Proklaim seperti itu Kalian bisa katakan dengan mantap Seperti itu Jangan dalam hati Harus di ucapkan Karena Ada kuasa di dalam lidah kita Ada kuasa di dalam perkataan kita Jadi kalian bisa Bisa katakan seperti itu Di kamar hotel yang kalian tempati Tujuannya apa Supaya Selama kalian menghuni kamar hotel tersebut Tidak ada hal-hal Yang bersifat Mistis Yang bersifat gangguan-gangguan gaib Untuk mengganggu kalian Jadi kalian bisa katakan seperti itu Kalian bisa proklaim Dalam nama Yesus Aku kuduskan kamar ini Oleh kuasa darah Yesus Segala kuasa gelap Segala roh jahat Segala roh setan Yang ada saat ini Tempat ini Aku perintahkan keluar Dalam nama Tuhan Yesus Dan Segala kuasa kegelapan Yang hendak masuk Ke kamar ini Selama saya disini Tidak akan bisa Karena tempat ini Sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Amin Kalian bisa proklaim Kalian bisa Katakan Doakan Seperti itu Jadi kalian selama tinggal disitu Aman Kalau misalnya kalian tidak melakukan itu Itu bahayanya apa Bahayanya Roh-roh jahat Yang mungkin Sedang ada disitu Itu bisa ikut ke kalian Itu bisa Bisa nempel Dan efeknya Bisa membawa efek Bisa membawa efek negatif Untuk kehidupan kalian Gitu Efeknya apa sih? Ya macam-macam sih Bisa sakit Bisa juga Kalian ada gangguan emosional Atau hal-hal Pokoknya hal-hal negatif lainnya Yang Yang gak tau deh Seperti apa Pokoknya Intinya Apa yang mau gue sampaikan adalah Yang pertama tadi Kalau misalnya rumah Atau kantor Saat awal kalian menempati Kalian harus sucikan dulu Seperti tadi Dengan kuasa darah Yesus Dalam nama Yesus Dan Setiap harinya Setelah itu Jangan berhenti disitu aja Harus ada pujian penyembahan Harus ada mesbah keluarga Harus ada saat eduh Setiap hari Gitu Supaya Roh-roh yang sudah diusir Tidak kembali lagi Tidak bawa temen-temennya Untuk mengisi rumah tersebut Dan membawa efek negatif Untuk Kalian penghuninya Lalu Kalau untuk Tempat-tempat penginapan Seperti hotel Dan segala macam Yaitu tadi yang gue bilang Kalian harus Doakan Sebelum Menempati kamarnya Gitu Jadi kalian aman Masuk aman Keluar aman Selama disana Oke Jadi itu aja sih Yang ingin gue sampaikan Dan semoga ini bisa Bermanfaat ya Buat kalian yang Yang mungkin Butuh informasi ini Butuh Dan mungkin yang Suka traveling Atau yang sedang Mau menempati rumah baru Seperti itu Oke Terima kasih Selamat malam Selamat beristirahat Semoga Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin